selamat menikmati oke buat teman-teman mungkin yang baru kenal saya mungkin kan kita PD sekarang udah 5 bulan 4-5 bulan ini kita dilakukan secara online mungkin banyak yang belum kenal saya mungkin sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nama aku Stefan saya berPD di Imago Day Imago Day is my home dan selalu senang untuk memwartakan firman Tuhan di rumah sendiri saya seorang suami dari satu orang istri dan saya baru memiliki satu anak saat ini saya pelayanan di Imago Day puji Tuhan sejak 2007 dipercayakan sebagai pewarta mimbar sampai hari ini masih diberikan percayaan oleh Imago Day saya juga melayani di paroki saya di Kristus Salvator sebagai ketua SKK bersama istri dan juga prodiakon saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta mungkin kira-kira itu aja perkenalan saya dan kita akan lanjut dengan firman hari ini saya dikasih tema oleh Mia True Freedom kebebasan sejati atau kemerdekaan sejati apa yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati saya tahu bahwa Mia kasih tema ini karena berhubungan dengan 17 Agustus ya kita masuk bulan Agustus kayak tadi Patricia bilang kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan kebebasan, kemerdekaan dan hal-hal yang terkait dengan hal itu hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar dari satu tokoh di perjanjian lama seorang perempuan luar biasa tapi aku yakin mungkin banyak dari kita belum pernah mendengar tokoh ini namanya Rahab ada yang pernah dengar? Rahab yang pernah dengar Rahab boleh raise hand aku mau tahu berapa banyak dari kita yang kenal dengan tokoh ini oke Shirley ada Freddy cuma dua orang ada Anna dan Kak Adi Anna, Adi oh kalau Adi sudah pasti tahu ya oh iya oke empat orang ya kurang lebih ya oke luar biasa baik berarti benar tema yang aku pilih atau tokoh yang aku pilih pada hari ini karena memang ini sudah lama aku punya bahan untuk pewartaan tentang Rahab ini tetapi memang tidak pernah ada yang minta untuk bawain karena memang ini tokoh yang jarang dikenal jadi kita buka aja di kitab Joshua ini bacaannya panjang tapi biar kita mengerti background story-nya seperti apa jadi kita akan baca dari awal Joshua bab 2 ayat 1 sampai 24 panjang kan? panjang saya bacain aja Joshua bin Nun dengan diam-diam melepas dari sitim dua orang pengintai katanya pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini maka kata Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu berkatalah ia memang orang-orang itu telah datang kepadaku tetapi aku tidak tahu dari mana mereka dan ketika pintu gerbang ditutup menjelang malam maka keluarlah orang-orang itu aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi segeralah kejar mereka tentulah kamu dapat menyusul mereka tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya maik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan ke tempat tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar tetapi sebelum kedua orang itu tidur naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang diseberang sungai Yordan itu yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas segala langit dan di bumi di bawah maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut lalu jawab kedua orang itu kepadanya nyawa kamilah jaminan bagi kamu asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota jadi pada tembok itulah ia diam berkatalah ia kepada mereka pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu dan bersembunyilah disana tiga hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu kedua orang itu berkata kepadanya kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikerakan sesungguhnya apabila kami masuk negeri ini haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu jika ada orang yang menciderainya kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya tapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu yang telah kau suruh kami ikerarkan perempuan itu berkata seperti yang telah kamu katakan demikianlah akan terjadi sesungguhnya sesudah itu dilepasnya lah orang-orang itu pergi maka berangkatlah mereka kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi pada jendela mereka pun pergi dan tiba di pegunungan mereka tinggal di sana tiga hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang pengejar-pengejar itu telah mencari dimana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka maka pulanglah kedua orang itu mereka turun dari pegunungan lalu menyebrang dan sampai kepada Yosua bin Nun kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka kata mereka kepada Yosua Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita kita sambung dulu di Yosua 6 ayat 17 dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh lalu kita akan sambung lagi di ayat 23 lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya ibunya saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan Israel tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api hanya emas dan perak barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaraan rumah Tuhan demikianlah rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang hidup bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Joshua maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Joshua mengintai Jericho demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah pada sore hari ini kita udah mendengar firman yang begitu panjang sampai capek bacanya ya kan tentang Joshua yang masuk ke Tanah Kanaan jadi background story-nya begini pada saat bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir Musa sudah meninggal pada saat itu Musa Harun tidak masuk dalam Tanah Perjanjian dia sudah mati terlebih dahulu lalu diteruskan oleh Joshua Joshua ini adalah seorang panglima perang dia adalah pelayan Musa pada saat Musa masih hidup dan memang diberikan tugas kepada Joshua untuk masuk dalam Tanah Kanaan untuk menumpas habis bangsa-bangsa yang mendiami Tanah Perjanjian pada saat itu kalau ada dari teman-teman yang berpikir kalau melihat Tuhan dalam Perjanjian lama itu kan Tuhan yang kejam pernah gak ada yang melihat seperti itu Tuhan Perjanjian lama Tuhannya sadis ya kan bahkan tadi dilihat kalau kita baca secara lengkap kisahnya itu ditumpas habis itu kota Yeriko kita udah sering dengar kisah ini ditumpas habis dibunuh semuanya laki-laki perempuan anak-anak sampai binatang itu ditumpas habis kejam ya kejam gak kira-kira kalau kita melihat hanya sekedar dengan kacamata itu kejam ya kejam kenapa Tuhan perintahkan bangsa Israel melakukan hal ini ayo teman-teman bisa catat baca di kitab imamat 18 dan kitab imamat 20 dicatat aja kitab imamat 18 dan kitab imamat 20 inilah latar belakang kenapa bangsa Israel dipakai oleh Allah menjadi tangan keadilan Tuhan untuk menghabiskan seluruh orang yang semua orang yang berbuat jahat di atas bumi jadi kira-kira orang-orang kanaan itu pada saat zaman dulu itu yang mereka lakukan adalah ayah akan tidur dengan anaknya perempuan teman-teman tahu yang dimaksud dengan tidur lalu anak-anak laki-laki tidur dengan ibunya lalu laki-laki tidur dengan laki-laki bahkan laki-laki tidur dengan binatang dan bahkan anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan inses lalu mereka persembahkan kepada nama dewa yang namanya dewa molok yaitu anak yang masih baru dilahirkan atau berumur beberapa bulan dibakar hidup-hidup sebagai persembahan terhadap ritual-ritual peribadatan dewa-dewi tersebut bahkan di dalam bangsa kanaan bangsa-bangsa di kota Yeriko dan orang Amori Moab dan lain-lain ada satu bisa dibilang satu bukan kebiasaan sih ada satu profesi yang memang satu profesi ini adalah pelacur yang memang dikhususkan untuk pelayanan di tempat-tempat peribadatan mereka inilah yang disebut dengan isilah pelacuran bakti sacred prostitution prostitusi prostitusi yang ditempatkan di rumah-rumah ibadat di kuil-kuil dewa-dewi itu untuk melayani peribadatan dalam konteks hubungan seksual dan lain-lain begitu jahat yang dilakukan oleh orang orang-orang kanaan sehingga Tuhan memerintahkan Israel untuk menumpas habis mereka sampai ke anak cucu mereka gak boleh ada yang disisain karena pada saat mereka sisain anak-anak nanti anak-anak itu besar mereka bisa balas undang makanya harus ditumpas habis nah kisah tentang Rahab ini latar belakangnya seperti itu dia seorang pelacur dan kemungkinan besar dia adalah salah satu pelacur yang ditempatkan di rumah-rumah peribadatan mereka untuk melayani ritual-ritual itu tapi pada saat yang sama Rahab memiliki hati nurani yang cukup baik Rahab memiliki apa ya dia memiliki suara hati yang baik karena bagaimanapun juga walaupun orang tidak diberitahu bagi suatu hukum misalkan tidak boleh ini tidak boleh itu tapi ada di dalam hati kita hati nurani untuk menuntun hidup kita walaupun dia tidak mengenal hukum Taurat pada saat itu Rahab tapi ya apa yang dikatakan di kitab suci yang tadi kita baca dia dengar bahwa ada Allah yang mau berperang untuk umat lalu dia berpikir kok beda ya sama Allah yang dia sembah kok beda ya sama dengan Dewa-Dewa yang dia sembah kalau Dewa-Dewa yang aku sembah kok menindas aku Dewa-Dewa yang aku sembah meminta aku menjadi pelacur Dewa-Dewa yang aku sembah kok begitu rusak lalu dia berpikir ada satu bangsa yang keluar dari tanah perbudakan bangsa yang bukan siapa-siapa Israel pada saat itu bukan siapa-siapa dia baru keluar dari Mesir lalu bisa melakukan segala peristiwa yang dahsyat luar biasa siapa Tuhan dan akhirnya Rahab mengakui bahwa ternyata Tuhan Allah Israel adalah Tuhan di atas langit dan di bawah bumi luar biasa ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari Rahab pada hari ini nomor satu adalah dia mendengar bagaimana seorang bisa hidup di dalam kebebasan yang sejati di dalam kemerdekaan yang sejati adalah pertama dia harus mendengar kabar baik dia harus mendengar kabar baik sama seperti Rahab mendengar bahwa kita lihat di Joshua 2 tadi aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami sebab kami mendengar Tuhan telah mengeringkan air laut tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir Tuhan Allahmu ialah langit Allah di atas langit dan di bumi di bawah bahkan dia bisa declare bahwa Tuhan Allah Israel Yahweh itu adalah Tuhan yang sejati Tuhan yang sesungguhnya karena dia mendengar bahwa ada kabar baik orang-orang di Yeriko itu juga dengar tetapi mereka tidak menanggapi dengan serius tetapi Rahab ini dia perempuan sundal dia pelacur dia mendengar dan dia melakukan bagiannya dan dia percaya sama seperti Herodes Herodes pada saat kita kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus dia mendengar gak kisah kelahiran Tuhan Yesus mendengar tiga orang majus itu mendengar tentang kelahiran Yesus mendengar tetapi outcome-nya beda hasilnya pada saat Herodes mendengar bahwa ada seorang raja Israel akan dilahirkan yang dia lakukan adalah bagaimana caranya dia membunuh raja yang baru dilahirkan itu Yesus yang baru dilahirkan tetapi orang majus berbeda pada saat dia mendengar bahwa ada suatu raja besar yang lahir yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana saya bukan orang Israel bukan orang Yahudi bagaimana saya bisa datang ke Bethlehem itu ke tempat dimana seorang raja itu dilahirkan saya mau datang ke sana untuk menyembah dia dan membawa hasilnya berbeda demikian juga dengan Rahab dan penduduk kota Yeriko penduduk kota Yeriko dengar bahwa Tuhan Allah Israel Tuhan yang dahsyat luar biasa tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka meminta Rahab untuk menyerahkan orang-orang yang datang pengintai-pengintai itu mata-mata itu untuk membunuh mereka tetapi Rahab tidak Rahab menyembunyikan kedua orang itu dan akhirnya dia mendapatkan bagian yang terbaik yang pertama adalah dia mendengar Rahab mendengar kabar baik dan yang kedua dia percaya inilah rahasia bagaimana seorang hidup dalam kebebasan yang sejati di dalam Tuhan mendengar dan kedua adalah percaya dia percaya dengan berita yang dia dengar bahwa ada pribadi yang bernama Yahweh Tuhan Allah Israel yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat luar biasa dan dia ambil keputusan untuk aku harus percaya kepada Tuhan ini karena Tuhan ini Tuhan yang dahsyat Tuhan yang mampu melakukan segala perkara Tuhan yang bisa bertindak bukan Tuhan yang aku sembah yang justru meminta korban anak-anak bayi bukan Tuhan yang meminta aku bekerja sebagai seorang pelacur bukan Tuhan yang mau menindas aku tetapi inilah Tuhan yang membebaskan Rahab sampai kepada kesimpulan bahwa aku harus percaya kepada Tuhan yang semacam ini itu poin nomor dua teman-teman yang pertama adalah dia dengar kabar baik bahwa ada satu pribadi yang disebut Yahweh ala Israel dan dia dahsyat luar biasa dan yang kedua adalah dia memutuskan untuk percaya kata-katanya sangat jelas bagaimana dia percaya yaitu sebab Tuhan Allah mu ialah Allah di atas dan di bumi di bawah luar biasa dia declare itu dia percaya sungguh-sungguh buat orang Yeriko perempuan ini adalah seorang penghianat tetapi dalam kacamata spiritualitas dia bukan penghianat karena dia melakukan yang terbaik untuk dirinya dan bahkan untuk keluarganya dia memikirkan keselamatan jiwanya daripada hanya sekedar memikirkan nasib bangsanya dan dia tidak memikirkan dirinya dia sendiri tapi dia memikirkan orang lain keluarganya dia pikirkan juga itu yang kedua yang pertama mendengar yang kedua adalah percaya yang ketiga adalah encounter atau bertemu di dalam kisah yang kita dengar nanti teman-teman bisa baca Joshua 2 di rumah masing-masing buka kitab sucinya mereka bertemu akhirnya dengan dua orang mata-mata yang diutus oleh Joshua untuk mengintai keadaan kota Yeriko karena sebelum mereka masuk menyerang mereka harus mengetahui kondisinya masyarakatnya seperti apa kekuatan mereka bagaimana berapa orang yang ada di dalam kota itu dan seterusnya dia harus bikin survei dulu dan Rahab bertemu dengan kedua orang ini begitu dia bertemu dengan kedua orang ini pada saat yang sama ada orang-orang utusan dari Raja kota Yeriko itu datang ke rumahnya datang ke rumahnya lalu bertanya dimana kedua orang yang kamu sembunyikan itu disitu dia melihat bahwa kenapa kedua orang ini sampai dicari-cari most wanted person pasti ada sesuatu dan ternyata memang benar apa yang pernah dia dengar bahwa orang Israel akan masuk dan menuduki tanah kanaan sudah di depan mata saat ini Rahab bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya secara dengan kacamata kita sekarang melihat orang-orang yang membawa kabar baik orang-orang yang membawa nama Tuhan dan Rahab bertemu kedua orang itu dalam konteks kita penting sekali teman-teman untuk encounter dengan teman-teman seiman mendengar firman itu perlu yes percaya itu perlu sangat perlu tetapi yang perlu adalah perjumpaan kita dengan orang-orang yang membawa kabar baik perjumpaan kita dengan orang-orang yang membawa kabar keselamatan perjumpaan kita di dalam komunitas seperti ini dimana kita saling bertatap muka dimana kita saling bercerita dimana kita saling menguatkan dan akhirnya kita bisa melihat bahwa orang yang kita temui orang yang kita jumpai mengkonfirmasi apa yang sudah aku imani orang yang aku temui dan jumpai sama seperti aku bahwa kita menyembah Allah yang sama dan kita mendapat kekuatan dari Tuhan yang sama yang kita sembah inilah yang dilakukan oleh Rahab percaya dia mendengar lalu dia percaya dan dia bertemu dengan orang-orang ini dan ini semakin dikuatkan dan hal yang keempat yang terakhir adalah bagaimana dia akhirnya memperoleh hidup kebebasan hidup yang sejati kemerdekaan sejati yang keempat adalah dia memutuskan dia memilih bagian yang terbaik kalau kita lihat di kitab Joshua dia tawar-menawar dengan kedua orang ini maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut lalu kedua orang mata-mata itu berkata nyawa kamilah jaminannya luar biasa Rahab memutuskan untuk memilih yang terbaik di dalam kehidupannya yaitu keselamatan dan masa depan yang sangat cerah karena dia sudah tahu bagaimana masa depannya di kota Yeriko dia sudah tahu bagaimana endingnya kalau dia tinggal di tempat seperti kota Yeriko ini akan seperti apa dia sudah tahu dengan persis bahwa hidupnya tidak akan kemana-mana hidupnya akan semakin miserable hidupnya akan semakin terpuruk semakin hancur tidak ada masa depan tetapi pada saat dia bertemu kedua dengan encounter dengan kedua orang mata-mata ini dia memutuskan yang terbaik bahwa aku harus selamat aku harus punya masa depan yang cerah aku harus hidup dalam kebebasan aku tidak mau diperbudak oleh kondisi seperti ini menjadi pelacur aku tidak mau terus-menerus hidup dalam dosa inilah teman-teman pada saat kita memutuskan pada saat kita percaya kita harus putuskan kita mau ikut Tuhan atau kita mau ikut dunia gak bisa satu kaki ikut Tuhan satu kaki ikut dunia gak bisa kita masih hidup di dalam kegelapan tapi kita masih mau hidup di dalam terang karena pada saat terang datang kegelapan itu harusnya hilang jadi teman-teman Rahab memutuskan yang terbaik dan dia melakukan itu kalau kita lihat di perjanjian baru nama Rahab ini keluar lagi teman-teman jadi kalau teman-teman punya aplikasi di kitab suci ada bagian search search aja tuh Rahab dia akan keluar di dalam Ibrani 11 ayat 31 Ibrani 11 ayat 31 dikatakan demikian karena iman maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik kalau kitab Jakobus 2 ayat 25 Jakobus 2 ayat 25 dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu mereka menolong mereka lolos melalui jalan yang lain kita lihat bahwa di perjanjian baru nama Rahab itu muncul lagi teman-teman bagaimana di dalam Ibrani dikatakan karena iman dan di dalam kitab Jakobus dikatakan Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan di dalam gereja kita kita tahu bahwa iman dan perbuatan adalah syarat untuk memperoleh keselamatan dan Rahab si pelacur lakukan ini dia beriman dan dia lakukan imannya itu dengan perbuatan-perbuatan luar biasa seorang yang tidak dianggap seorang yang harusnya menjadi seorang yang terhina di dalam kitab suci kita kita lihat bahwa hidupnya sangat mulia dan diangkat oleh Tuhan ini menandakan juga bahwa Tuhan Allah yang kita sembah bukanlah Tuhan yang peduli dengan masa lalu kita dia adalah Tuhan yang peduli dengan masa kini kita dan masa depan kita mau dibawa kemana Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita Tuhan tidak tertarik dengan profesi Rahab sebagai pelacur tetapi Tuhan lebih tertarik bahwa hidup Rahab bertransformasi diubahkan dan akhirnya memperoleh keselamatan dan hidupnya berbuah teman-teman ini lebih penting dan inilah Tuhan kita dia lebih tertarik dan luar biasanya lagi kisah tentang Rahab teman-teman kita buka di Injil Matius Injil Matius 1 ayat 5 Injil Matius 1 berbicara tentang apa boleh diketik di chat Injil Matius bab 1 itu berbicara tentang apa silsilah Yesus Kristus Yes silsilah Yesus kita lihat ya dari ayat 1 kita baca deh Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Abraham memperanakan Isak Isak memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Abinadab Abinadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boaz dari Rahab Boaz memperanakan Obed dari Ruth Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah dan seterusnya dan seterusnya sampai di ayat Keenam belas Yaakub memperanakan Yusuf Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Si teman-teman Seorang perempuan Sundal Seorang pelacur Namanya tercatat di dalam Kitab Suci Kita sebagai salah satu nenek moyang Yesus Tuhan Kita Alkitab kita itu luar biasa Dia gak akan tutup-tutupin ini skandal-skandal seperti ini aib-aib kayak begini Transparan dibuka Bagaimana dengan keluarga kita kalau ada aib-aib Kita cenderung tutup-tutupin kan Kalau ada skandal-skandal kita gak mau orang tahu Tapi ini luar biasanya firman Tuhan Injil itu dia buka nama Rahab seorang perempuan Sundal itu pelacur itu masuk dan dia tercatat sebagai nenek moyang Tuhan Yesus Tuhan Yesus memang tidak pernah dilahirkan oleh manusia because Jesus is the son of no man but he is the God of all men Tetapi secara manusia dia adalah anak Maria Kemanusiaan Tuhan Yesus itu kan diambil dari Maria darah dagingnya Maria Bunda Maria dan itu kalau ditelusuri sampai kepada Rahab luar biasa teman-teman bagaimana Rahab menjadi contoh menjadi seorang yang beriman seorang yang percaya seorang yang berani memutuskan yang terbaik untuk hidupnya kenapa? karena dia butuh kebebasan itu dia butuh kemerdekaan sejati itu kemerdekaan sejati yang bukan didapatkan dari dunia ini tapi yang dia dapatkan dari Allah sendiri dan dia tinggal di dalam komunitas orang Israel bahkan menikah dengan orang Israel dan namanya tercatat di dalam sejarah bahwa dia adalah nenek moyang Tuhan Yesus so teman-teman apa konteksnya dalam 17 Agustus atau Agustusan ini kita dan kalau kita lihat pribadi di diri kita apakah kita sungguh sudah diberikan oleh Tuhan kita mesti cek lagi sendiri masing-masing teman-teman tahu pada saat kita merayakan kemerdekaan yang kita ingat adalah atau paling tidak kita diajak untuk mengingat bagaimana pahlawan-pahlawan itu berjuang demi kebebasan demi kemerdekaan dari penindasan dan lain-lain teman-teman teman-teman tahu apa yang apa arti dari kata pahlawan hero kalau bahasa Inggrisnya ternyata arti kata pahlawan itu bagus banget dalam bahasa Indonesia pahlawan itu diambil dari bahasa sang sekerta yaitu pala pala itu buah buah pala tahu ya salah satu rempah-rempah sirikas Indonesia kan buah pala wan itu adalah orang jadi secara literal pahlawan adalah orang yang berbuah simple kita berpikir seorang pahlawan adalah orang yang berani mati orang yang berjuang sampai menetaskan darah lalu mengusir penjajah yes betul tetapi dalam konteks kita sekarang kita bisa jadi pahlawan pahlawan kita bisa jadi pahlawan pahlawan masa kini yaitu menjadi orang yang berbuah berbuah bagaimana teman-teman bisa baca di kitab Galatia bagaimana buah roh kasih damai sejahtera kesabaran penguasaan diri dan seterusnya jadilah orang yang berbuah maka kita akan disebut sebagai pahlawan dunia kita butuh pahlawan dunia saat ini butuh orang-orang yang menunjukkan buah-buahnya dan kalau kita semua dipanggil sebagai seorang Kristiani seorang pengikut Kristus murid Tuhan sendiri kita dipanggil untuk berbuah menjadi seorang Kristen itu gak punya pilihan lain selain berbuah dan buah itu harus dinikmati oleh orang lain gak ada pohon berbuah lalu dia makan sendiri buahnya enak ya enak pada saat sebuah pohon berbuah buah itu dinikmati oleh siapa oleh orang lain dan itulah yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini teman-teman hidup harus berbuah hidup harus menunjukkan suatu kualitas yang terbaik sehingga orang di sekitar kita orang di luar kita bisa melihat bahwa orang ini luar biasa bukan karena apa-apa tapi kayaknya dia punya sesuatu yang berbeda dan kita percaya bahwa sesuatu yang berbeda itu adalah Yesus sendiri yang hidup di dalam diri kita so teman-teman kita mau jadi seperti rahap bukan menjadi pelacur ya maksudnya kita belajar kualitas rahap di dalam hidup kita seorang perempuan ribuan tahun seorang pelacur bahkan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ini dan namanya terpelihara secara luar biasa di dalam kitab suci kita ini karena dia mendengar yang kedua apa tadi percaya yang ketiga apa berjumpa dia berjumpa dengan orang-orang dua orang itu yaitu dia berjumpa dengan Tuhan sendiri yang datang memberikan keselamatan buat dia dan yang keempat adalah dia memutuskan yang terbaik untuk hidupnya hanya empat ini teman-teman yang aku mau bagikan sederhana kita belajar di rahap seorang perempuan sundal yang hidupnya tidak punya masa depan yang hidupnya miserable banget kasihan banget setiap hari dia harus melayani orang-orang untuk ya teman-teman tau lah gitu kan tetapi Tuhan bisa ubahkan semua orang dan yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan mau supaya semua orang itu selamat rahap itu bukan orang Israel rahap itu kalau menurut hukum Taurat dia orang kafir dia orang yang yang harusnya tidak hidup tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghendaki semua orang diselamatkan makanya dia pakai rahap seorang yang tidak percaya kepada Tuhan sebelumnya lalu Tuhan ubahkan hidupnya dan akhirnya Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat yaitu apa dia menjadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus yang memberi keselamatan sejati bagi seluruh dunia kita belajar dari rahap kita mau terima kebebasan yang sejati kita mau terima kemerdekaan yang sejati dan kita mau menjadi pahlawan-pahlawan masa kini dengan cara hidup berbuah selalu berbuah tanpa kenal musim kalau buah mangga ada musim mangga kalau buah durian ada musim durian tetapi seorang Kristen itu tidak kenal musim dia harus terus berbuah tanpa mengenal situasi apapun di sekeliling dia karena itulah keputusan kita menjadi berbuah adalah keputusan kita menjadi hidup di dalam kebebasan adalah keputusan kita pada saat kita memutuskan yang terbaik kita menjadi pahlawan-pahlawan masa kini dan kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati amin kita tundukkan kepala kita mau berdoa bapak di dalam sorga kami mengucap syukur dan sungguh berterima kasih bahwa kami boleh belajar satu tokoh di dalam kitab suci kami seorang perempuan luar biasa rahap seorang yang dahulu pelacur seorang yang dahulu tidak punya masa depan seorang dahulu yang bukan siapa-siapa tetapi Tuhan ubah hidupnya Tuhan angkat derajatnya Tuhan muliakan kehidupannya sehingga ia tercatat menjadi salah satu nenek moyang bagi juru selamat kami Yesus Kristus kami mau belajar dari rahap ialah kami mendengar dan selalu mendengar kabar baik kami harus selalu mendengar injil karena itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan kami juga mau percaya terus-menerus bahwa engkau adalah Allah sejati yang kami sembah dalam hidup kami kami mau percaya terus-menerus diingatkan terus-menerus bahwa engkaulah satu-satunya penopang hidup kami sumber segalanya dalam kehidupan kami kami juga mau selalu berjumpa satu sama lain Tuhan dalam komunitas karena perjumpaan di dalam komunitas ini menguatkan kami perjumpaan pertemuan di dalam persekutuan ataupun di dalam komsel ataupun di dalam pertemuan-pertemuan fellowship lainnya sungguh merupakan pertemuan antara kami bukan hanya dengan teman-teman kami tapi kami sungguh berjumpa dengan engkau sendiri Tuhan kami juga mau ambil keputusan yang terbaik saat ini kami ambil keputusan untuk meninggalkan masa lalu kami kami ambil keputusan untuk meninggalkan setiap dosa yang sering kali kami buat dan dosa-dosa favorit kami kami ambil keputusan untuk memilih yang terbaik karena masa depan Tuhan sediakan secara luar biasa bagi setiap kami Bapak terima kasih untuk pewartaan pada sore hari ini dan biarlah semua teman-teman Imagodei yang mendengar firman pada sore hari ini dikuatkan dimampukan dan terus-menerus diingatkan bahwa kami sebagai seorang pengikut Kristus sebagai orang yang telah ditebus adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk merdeka orang yang ditakdirkan untuk hidup dalam kebebasan yang sejati tanpa rasa takut tanpa belenggu tanpa ikatan karena kami telah dibeli oleh darah Yesus dan kami telah lunas dibayar Bapak terima kasih dan biarlah firman yang boleh dibagikan melalui platform ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami dan kami akan hidup terus untuk berbuah memuliakan namamu dan melayani sesama kami terima kasih Bapak inilah hidup kami dan biarlah kami belajar satu hal lagi mengenai satu tokoh kitab suci yaitu Rahab dan biarlah kami akan belajar terus melalui kisah-kisah lainnya melalui tokoh-tokoh lainnya yang akan dibagikan di waktu lain terima kasih Bapak demi Yesus Kristus kami muserahkan hidup kami sebab dialah Tuhan Juru Selamat yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persuku Tuhan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa Amen dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Terima kasih